Serapan nasi uduk mungkin sudah menjadi kebiasaan bagi beberapa orang. Nasi Uduk Bang Edi, kuliner pagi yang banyak dikemari oleh masyarakat ini, berlokasi di depan Taman Pancasila Temanggung. Dengan cita rasa yang enak dan topping yang menarik, nasi uduk Bang Edi berhasil mengikat lidah para pelanggannya. Dan berikut liputannya untuk Anda. Nasi Uduk Bang Edi yang berada di pusat kota Temanggung menawarkan berbagai variasi menu yang menggoda selera. Di antaranya ada kentang hati, telur balado, telur dadar, rendang jengkol, dan juga sambal teri, cumi, hingga sambal udang. Edi Prastio Omner dari Warung Nasi Uduk mengatakan, biasanya ia mulai berjualan dari pukul 5 sampai pukul 8 pagi. Nasi Uduk Bang Edi sudah mulai berjualan sejak 3 tahun yang lalu. Ia terinspirasi dari seorang temannya yang berada di Jakarta. Dengan resep original dari Jakarta, ia mampu mengikat lidah para pelanggannya hingga ke luar kota. Harga yang ditawarkan Nasi Uduk ini cukup terjangkau, hanya dengan Rp12.000 per porsi. Anda juga dapat memilih topping tambahan dengan harga Rp2.000 per toppingnya. Porsi yang disiapkan pada hari biasa sekitar 40 hingga 50 porsi. Namun pada akhir pekan sekitar 50 hingga 80 porsi. Pada akhir pekan mayoritas pelanggannya berasal dari luar kota. Untuk hari biasa ya, lokalan sini juga luar kota. Untuk weekend kebanyakan luar kota. Lalu bagaimana cara mas untuk mempertahankan jualan Nasi Uduk di tengah banyaknya makanan modern yang dikembali masyarakat? Kita memberikan topik-topik menu dengan berbagai jenis atau varian ya. Kita tiap 2 minggu sekali ganti biar pelanggan tidak bosen. Dan kita memberitahukan untuk menu yang akan datang besok. Sehingga pelanggan tidak merasa bosen untuk menu Nasi Uduk saya. Melalui apa masyarakat bisa membeli Nasi Uduk yang dijual? Apakah tersedia melalui aplikasi online seperti Grab? Ada Grab juga, media sosial seperti Facebook juga ada. Lu bisa pesen offline juga bisa. Antar kalau kita lagi beri juga bisa antar. Bagi Anda yang mau mencicipinya, Anda bisa datang pada pagi hari di depan Taman Pancasila. Hanya sampai pukul 8 pagi saja, semua porsi Nasi Uduk bisa langsung ludes terjual. Tim Liputan, Temanggung TV